Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan tersangka Zumizola Zulkifli, Gubernur Jambi nonaktif yang terjerat kasus gratifikasi atau menerima hadiah atas sejumlah proyek di Provinsi Jambi senilai 6 miliar rupiah. Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan, perpanjangan penahanan terhadap Zumizola dilakukan selama 40 hari ke depan. Febri menambahkan perpanjangan penahanan tersangka Zumizola terhitung pada tanggal 29 April hingga 9 Juni 2018. Artinya tersangka Zumizola masih menjalani penahanan hingga bulan Ramadan mendatang. Dengan demikian, Zumizola dipastikan menjalankan ibadah puasa di rumah tahanan rutan KPK Jakarta.